Akan aja yang tonton gitu ya Siapa? Waduh! Pulang, pulang, pulang Siapa sih yang mau makan di restorannya KBK? Bidih! Murang Kenapa? Kepala Selamat datang kembali di Ayam Nangun Channel Yeay! Jadi buat kalian yang udah nonton tadi di Youtubenya Mungkin yang nonton di sini kebanyakan yang nonton abis dari masaknya di Youtube channelnya KBK Jadi sekarang kita mau review sambil makan-makan Jadi buat yang belum tau KBK itu Master Chef Season 7 Masak apa tadi kita? Iya Pak? Kita masak ayam katsu sambal matah Aku udah siapin pertanyaan sambil ngobrol sambil nanya-nanya mau sambil kebanyakan juga Iya 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 kan di review Oh, ciri-cirinya mau jadi siapanya? Kan di Master Chef kan? Oh iya, ciri-ciri-ciri nya gitu Kalo aku sih Yes, itu Anang ya beda ya Itu beda-beda Iya kan coba Cetus ketuk Setiak sih Tuh Hmm Parah Parah Kenapa gak parah Hahaha Kekejar waktu Ini kan gak dikejar waktu guys Enak banget Sambol kotanya parah sih Kalau ini gak pake seluruh Gak pake daun jiru Ini enak gak? Aku mau nanya Ceritanya awal mula atau masuknya Masterchef Awal mula masuk Masterchef Atau alasan atau apa Dia suka masak Suka masak terus yang rata-rata sama lah Eastern Coba coba ya kan Ada audisi buka yaudah Coba aja daftar gitu Eh keterima Audisinya tuh online online Waktu itu online Jadi gak Gak bisa ketemu langsung Gak bisa ketemu langsung Berarti mereka ke Jakarta Setelah keterima Masterchef Betul Jadi kirim video online Ke tahap selanjutnya Berapa lama? Cepet sih Lumayan sih waktu itu Kayak Sampai Nyira tuh pas telepon tuh penipuan Kayak pas baru masukin video Kayak tiga hari apa dua hari tuh ditepon Oh iya secepet itu Iya cepet banget Terus kayak bener gak sih ini dari Masterchef Soalnya kan waktu itu masih dibantu Disuruh ke Jakarta Kan kayak mikir pandemi Ke Jakarta kalo dipikung kan kayak gimana Iya Kalo di Jakarta doang mah yaudahlah ya Dateng aja paling Tapi ya syukurnya Enggak sih Setelah cek 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 Beneran Cepet sih keren Kalian Masterchef Ada batas umur gak sih kak? Sampai 60 60 Bisa Bapak kita juga bisa Bapak kita juga bisa Terus aku menangkan Masterchef itu Pas masuk Pas beneran bisa masak Atau nanti Bapak Ajarin masak lagi? Tidak diajarin Tidak diajarin Tidak diajarin Tidak diajarin Teknik-teknik kayak Untuk menggorek anaknya kayak gini Tidak Kan kayak ada karantina gitu kak Karantina Itu kayak diajarin gitu kak Enggak Jadi belajar sendiri Mandiri Tapi disitu disiapin dapur Waktu sistem aku sih ada dapur Jadi Kita beli bahan sendiri Kayak ginilah kita masak kayak di apartemen gini Itu enggak sama beneran lu Apa sih temen-temen yang lain? Enggak Yang lainnya kata pada masak gitu Kalo liburannya pengennya nyantai gitu Aku sih Ya gantian juga sih Kalo misalkan memang mau masak Ada yang pake dapur Gantian Gantian ya ntar Gue pake yang disini Tapi mas Terusnya banyak cowok atau cewek? Tiap season sih beda-beda Kemarin sih season 7 banyak cowok Disangapan kemarin main cewek Terus kalo karantina cewek cowok udah samain aja? Enggak dong Tidak 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 Cewek sebegin Cowok cowok Itu rumah gitu? Apartemen Apartment Takutnya kan nanti lebih gitu Kayaknya Kekomakisi Tidak 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 Terus Ada itu gak sih kak? Siapa tau kan ada yang pengen jadi contestant masterchef juga kan? Betul Ada syarat-syarat gak sih? Syarat harus misalnya jadi itu atau apa? Masak sih Gak bisa masak pasti ya Paling gak tau basic lah ya Basic masak kayak gimana Goreng Gitu-gitu lah Sambil matanya enak banget Terus Ada karakter Punya karakter Oh iya Iya sih Kayak orang yang dari final itu pasti masing-masing punya karakter Punya karakter gitu Disikat sama juri tapi dia tetep berusaha Kayak gitu-gitu lah Jadi harus punya ciri khas kayak gitu Gak salah ya Lumayan Lebih ke mental sih Harus kuat mental Harus kuat mental Bener-bener Ada yang nangis gak gara-gara masterchef? Sering 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 Awalnya kayak udah bisa nangis Gak nangis gitu Tapi kayak Ya itu tadi Kayak sedih gitu Iya Karena udah di karantina jadi satu terus ada yang keluar Kayak sedih Padahal kompetisi ya guys Tapi memang sedih Ada yang teman gitu ya Siapa? Waduh Pulang 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 Wah Gak diundang masalahnya Hari lalu Siapa? Gak masalah Lu lakar nih Pokoknya sampai keluar-keluar Ngapain disini? Masalah pulang Ngapain? Gak 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 Gantian ya Ini gak apa-apa lah ya Kan teman-teman kita agak bingung Ngomanya ini apa Apa tuh? Ini gosip nih Gosip ya kan? Gosip Sebenernya ada gak sih hubungan sama Mas Adit Masterchef? Sama Mas Adit Masterchef Mas Adit Mas Adit sama Adit Masterchef Pacaran gak? Jujur 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 aja Kak Teman Deketnya deket sahabatan Deketnya lebih dari teman gitu Enggak Karena kita tuh Iya Kita tuh emang digosipin dari awal Karena kita tuh cuma ngerasa tuh Kita satu pemikiran Dan kita sama-sama struggle di dalam Jadi kita kiasan Jujurkan aja Tapi sampai sekarang kita teman Kedepannya ya gak ada yang tahu Gak ada yang tahu Untuk saat ini Saat bikin video ini Masih temenan Masih temenan Tapi ini masih temenan Masih seterusnya Lagi ya Lagi Ini aku makan bawangnya Alaman seru selama di Masterchef Yang paling menantang juga boleh Waduh Atau yang paling sedih juga boleh Seluruh sedih Boleh berkesan Berkesan Jadi Mau sombong Storytelling Waktu itu Kebetulan Katanya Jury Ini sepanjang sejarah Oh iya masih ada Sepanjang sejarah Masterchef Saya dua kali menjadi kapten Oh iya Tapi gue duanya kalah Ya apa-apa Gue duanya fail kapten gitu Jadi paling sedih itu yang pertama sih Soalnya yang pertama itu Kan tim biru merah gitu Misalnya tuh kayak Biru itu udah solid banget Kita udah saling backup Satu sama lain Biru tim kamu Tim aku biru Tim lawan merah Tapi ternyata kita kalah Karena waktu itu Plotnya bukan dari Jury Tapi dari yang makan Jadi kita waktu itu balik ke Salah satu plot mobil gitu Mereka yang voting gitu Sedih gak? Sedih banget Karena kita udah Teamworknya tuh udah Pokok-pokok banget ya Sama Jury waktu itu bilang oke Tapi ternyata Pilihan customer tuh beda Gitu lah Kadang dunia gak adil ya Hidup Namanya hidup yang Hidup itu gak adil gitu Berarti paling berkesan Berkesan Waktu itu apa? Waktu tim biru itu Itu kan udah di sistem gue Kena grup Grup itu Tim lawan Chicken popcorn mudanya Mozzarella cheese Udah dengernya gak yummy banget kan? Kita Eh Di Seijian gift Halloween cheese Enggak denger gak? Sama Saya juga Saya juga pertama kali Makan Halloween cheese Pada saat itu Halloween cheese Jadi yaudah kan Emang gak mau Yang terdengar familiar Di Indonesia kan Mozzarella cheese Chicken popcorn gitu Mungkin ya Mungkin Tapi gak tau lah Ibu ini memang enak Kamu coba enggak? Aku belum mau nanya Kalo masakan sendiri Nyabain gak? Iya dong Kalo ambil masakan Harus dicobain Kalo kita gak tau tes Gak tau Kalo yang ambil tadi Aku mau coba Tapi enak kok Enak kan? Enak banget Oke Siapa Kontestan yang menurut kamu Itu pesaing berat Untuk kamu Maksudnya yang paling Apa ya Apa sih maksudnya Kayak Unbeatable gitu Apa yang dilawan Tapi ada Ada sih Pasti Gak takutnya itu Aku agak Lumayan takut sama Farah Karena dia jago Dia masih muda Masih Umur berapa ya 20 tahun Terus Dia tuh Tinter gitu loh Kayak Memang udah orang Kitchen banget gitu Bisa Bisa dessert juga Dessert Dia pertama kali galeri gitu kan Orang pada takut bikin dessert Dia bikin dessert Dan dia sering menas gitu Gitu Jadi itu Dia agak berat sih Aku mau nanya kak Jadi kan setelah kakak KBK ikut Masterchef Habis itu Kakak di Tujuh Besar ya Kalau gak salah Iya Di Tujuh Besar Masih reset orangnya bos Barusan ya tadi Jangan langsung deh Terus Kedepannya Setelah dengan Masterchef Kakak tuh ada Bisnis atau Project apa juga Sekarang sih masih kayak Collab-collab gitu loh Projectnya Masih kayak Iya Ada brand yang ngajak Collab Kayak gitu Kalau buat bangun bisnis sendiri Itu masih Ya restoran gitu Planning yang masih Lumayan panjang lah Pasti kan siapa sih yang mau makan Di restorannya KBK Ini Ini aja enak banget Iya Terus Aku online-online doang sih Aku Ada jualan online Gitu Apa tuh? Brownies Oh Mau Aku selamat manis Iya Jadi Jadi tuh Cuman online doang Kalau mau Pesan tuh By pre-order juga Gitu Aku nanya lagi ya Sebelum kapan Gak-gak Bayar Satu pertanyaan 5 ribu Murah Kenapa? Sampai Teng salak Teng salak Teng salak Teng salak Teng salak Teng salak Aduh Apa pengenanya apa? Aku tanya sebelum dari Masterchef kan KBK tuh kesibukannya apa? Sebelumnya? Guru TK Aku udah Serius sama kayak mamaku Oh iya sama kayak mama aku juga, mama aku juga guru oh iya mirip sih, iya betul ajar mandarin aku, mamanya ajar jipang ya? oh iya, makanya bisa pas mandarin dikit lah kalian bisa beka mau bahasa cina coba nama saya beka coba lu bahasa jipangnya lu apa? apa? kapung kak selamat kak selamat kak selamat kak korea 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 apa? kanyang aku lambai gitu sih tapi bahasa mandarin belajar sendiri apa emang di keluarga belajar sendiri ke apa? enggak lo enggak, enggak lo enggak lo bisa juga enggak udah dateng mendadik kayak jelamat kan dulu sempat di Beijing satu tahun oh iya? di Beijing? masa? sekolah? internship emang apa kok? perhotelan internshipnya di hotel Weiji jauh ya? eh keren banget keren banget berarti kalo di internship disana harus pake bahasa Cina lah terpake bahasa Inggris biasanya kan kalo internship dari ruana itu pake bahasa Inggris masalahnya orang Chinese tuh gak bisa bahasa Inggris jangan terpake bahasa Inggris kayak kita tertaksa gitu loh jadinya oh cicinya dia jikiti juga temen aku oh iya gak kuci Katie 1,2,3,5 i want you i want you i want you aku kalo tadi bilang pasti kayaknya Katie gak tau di mulai rambutnya orangtua gimana? orangtua pas mereka mau bilang nih ma aku mau coba Masterchef kayak orangtua gimana? kayak aduh gak bakal bisa atau kayak lebih dukung apa gimana? wah ada pro dan kontra ya pasti gak sih orangtua tuh pasti ada pro dan kontra sih kalo pas Ayah masuk jadi Katie sih kontra-kontra eh pro eh salat eh pro dong kan dia gak bisa belajar yaudah deh yaudah deh yaudah deh ada pro dan kontra ini banyak karena pandemi oh iya bener sih berapa lagi jauh kan berangkatnya berangkatnya doang sih terus gimana kamu ngeluluhinnya? saya gak mau tau kayak ya ngomong aja pelan-pelan kayak ini tuh kesempatan gak datang dua kali salah gak pelan-pelan tuh itu kesempatannya udah cukup cukup steve pulang ini orang jadi yaudah bilang aja gitu kayak ini tuh belum dia bilang kan orangtua bilang udah tahun depan aja belum tentu tahun depan kita lagi lagi ya kan ini tuh udah udah pokoknya harus lah ya gitu intinya iya sih bener akhirnya boleh gak usah nangis ini bukan cita sedih bukan bukan salah salah gak bisa menempatkan posisi ya emang gini emang gini emang gini emang gini tapi kayak temen-temen kakak tuh yang dulunya kayak pas sekolah tuh yang gak deket tiba-tiba kakak terkenal menghubungin soalnya dulu aku kayak gitu curhat iya yaudah temen-temen yang dulu gak deket terus sekarang kayak ada kontakin gini apa kabah gimana kerjaannya harapannya gimana gitu gak sih ada kan pasti ada makanya kalian tuh gak boleh tau menjauhin temen gak tau temen-temen yang jauhin suatu saat akan terkenal di belakangmu tuh gak boleh jahatin orang gitu orang jahatnya yaudahlah ya iya oke makasih BK udah datang makasih diundang main-main ini namun tadi gak ngerti sih ini makasih gue nanti ngundang-ngundang lagi dan jangan lupa like comment subscribe subscribe oh iya dan comment id-nya KBK apa? BK & J dan yang jualannya sekalian? oh iya kelis.kitchen dan Sakinah Sakinah SHB gak usah kata Stain boleh Stain Litiodorus oke Youtube-nya? Youtube-nya Rebecca Sweetnyo oke semoga kita bisa collab lagi ya amin bye bye thank you bye gue ini Alanta Chef Alanta Chef Alanta Chef Renanta Chef Renanta Alanta ah ini bodi Chef Alanta cut 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 nya k Pureny u MAS k 7 u u u u u